Polisi res narkoba Polres Brau ini harus bekerja keras saat menangkap dua pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Itu karena lokasi penangkapannya berada di tepi laut dan banyak batu karangnya. Dari upayanya ini polisi menangkap dua pria bernama Fadli dan Salim dengan barang bukti 6 kg sabu-sabu. Kapolres AKBP Stephen John Limanopo menyatakan pengungkapan ini hasil kerja sama Polres Brau dan Polda Kalimantan Utara. Bermula saat Ditreskoba mendapat informasi bahwa dua pria tengah membawa narkoba dalam jumlah besar. Setelah polisi menangkap salah satunya, akhirnya terungkap jika narkoba itu disembunyikan dalam hutan di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kini keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terancam hukuman mati. Polisi juga masih memburu jaringan pelaku yang diduga berasal dari negara tetangga Malaysia. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.